Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini mau memperkenalkan Breitener Kupur 60 Untuk pelapisan Sianid Kupur Plating Atau disebut Pelapisan Tembaga Dasar Karena Besi alogam yang lain Kalau langsung Pelapisan tembaga Ke asam Tanpa lewat Sianid Maka tembaga asam akan melotok Makanya ini harus lewat Tembaga asid Lembaga Sianid Kupur Atau tembaga dasar Dengan komposisinya Antara lain Yaitu Ini Sianid Kupur Plating Yaitu Kupur Sianid Sodium Sianid Rosel Sal dan Kupur 60 Ini Breitenernya Kupur 60 Ini Kupur 60 Penampakannya Bening Ya dengan Cara kerja dengan Voltasenya 6 Itu voltase yang Agak besar dibanding Dengan tembaga asid Asid Kupur Yang Dimana tembaga asid Kupur itu Voltasenya voltase kecil Yaitu sekitar 1-2 Volt Ya Itu saja Dari penjelasan Dari Tembaga Sianid Kupur Dengan perinciannya Komposisinya Sebagai berikut Silahkan dilihat Ini komposisinya Untuk Pembuatan Satu liter Kalau Seratus liter Tinggal Dikalikan Seratus Itu saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh